Kita melihat ada beberapa hewan yang dapat menari, terutama saat mendengar musim, seperti anjing menari, simpansi menari, atau lumba-lumba menari. Namun umumnya semua itu adalah hasil dari proses latihan atau hasil ajaran manusia. Tetapi beberapa hewan berikut ini mempunyai kemampuan menari, bukan karena diajarkan manusia, melainkan secara alami. Bahkan gerakan-gerakan tarian mereka ternyata memiliki makna sendiri-sendiri. Berikut 7 Hewan Penari, Fiksi on the Spot. Hewan Penari yang pertama adalah burung surga, atau yang dikenal dengan nama Paradise Minot. Burung yang penjantannya mempunyai bulu berwarna indah dan halus ini, ternyata mempunyai kebiasaan lucu saat akan melakukan proses kawin. Saat akan berkembang biak, si penjantan akan menari dengan indahnya. Tahap demi tahap dilakukannya untuk menarik perhatian si betina. Mulai dari menyiapkan tempat, membesihkan lahan, dan menyingkirkan semua penghalang sinar matahari, agar tariannya terlihat lebih indah. Gerakan tarian burung surga diawali dengan mendekatkan diri ke betina, lalu melakukan gerakan berputar, bergoyang, dan terdiam kaku seolah-olah mati. Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut berkali-kali, si penjantan akan bertengger di atas dahan, sambil menjuntaikan bulunya yang indah. Dan beberapa saat setelah itu, ia akan terdiam dan berputar-putar lagi. Kecantikan yang berpadu dengan gerakan menggoda, dihiasi warna-warna bulunya yang cantik itulah, ia akan membuat si betina luluh dan bergabung dengan si jantan. Satu lagi hewan yang bisa dan pandai menari yaitu lebah madu. Hewan ini menari pada keadaan tertentu dan gerakan tariannya juga berbeda dengan gayanya saat terbang. Ternyata jenis tarian lebah madu ini juga ada beberapa jenis, seperti tarik kibas yang dilakukan saat pulang menuju ke sarang, untuk memberi tahu kepada kawan-kawannya tentang adanya makanan yang berada jauh dari sarang. Lalu ada juga tarian putaran, yang berarti menginformasikan ke kawanan lebah lain bahwa ada makanan yang dekat dengan sarang. Selain itu ada juga tarian syarat penjelajah, yang merupakan tarian dengan polong menyilang zigzag, untuk menarik perhatian lebah madu lain. Tahun 1947, seorang etnolog asal Austria bernama Carl von Fritsch, menemukan adanya hubungan antara tarian lebah, jarak, dan arah makanan. Dan atas semuanya tersebut pada tahun 1973, Carl von Fritsch mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang fisiologi dan pengobatan. Satu lagi hewan yang dapat menari yaitu kadal, atau lebih dikenal dengan flat wizard al-Grabis. Jika Anda mengunjungi Falls National Park pada pagi hari, Anda akan mendapati makhluk. Pada setiap musim panas setiap tahunnya, banyak turis mengunjungi tempat ini untuk menyaksikan keelokan warna flat wizard, beserta kemampuan yang berposum layaknya hendak berakrobat. Mereka meloncat-loncat, lalu memangsa lalat hitam dan seraga lain yang berterbangan di sisi sungai. Selain memiliki kemampuan berakrobat, kadal yang bertinanya memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan sang jantan ini, juga memiliki keunikan pada bentuk tubuhnya yang menambah daya tarik bagi kadal tersebut. Flat lizard, jantan berkepala biru atau hijau terang, tenggorokannya berwarna biru gelap, dan perutnya hitam di bagian depan, tetapi menjadi oranya di dekat ekor. Sedangkan pada flat lizard batina, punggungnya bergaris coklat, lalu ada bintik-bintik pecah di sisi yang tubuh, dan ekornya berwarna cerami. Ternyata kemampuan menari bukan saja dimiliki hewan yang hidup di darat, flatworm atau cacing pipi, yang merupakan salah satu hewan laut menakjubkan juga bisa menari. Hewan ini bercirikan fisika pipi melebar, layaknya memiliki sayap yang berwarna-warna cerah, seperti orange, biru, maupun motif leopard. Jika berenang, hewan yang mempunyai julukan penis fencing ini, akan bergerak bak roh penari yang melambai-lambai. Cacing pipi ini merupakan hewan hermaprodit, yang artinya dapat membuahi atau dibuahi. Pasangan cacing pipi akan beradu untuk menentukan siapa yang jantan dan betina. Peranan menjadi betina dianggap kalah, karena peranan betina dianggap sulit, dan membutuhkan lebih banyak energi serta pengorbanan untuk memelihara telur dan mengembang biakannya. Selain cacing pipi, hewan lainnya yang juga suka menari adalah bangau. Ketika mereka sedang bersama-sama, bangau jantan dan pasangannya akan menari-nari dengan menghentakkan taruh dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Selama menari, bangau jantan berusaha menarik perhatian bangau betina. Ternyata bangau jantan tingginya hampir sama dengan tinggi manusia dewasa, sehingga Anda dapat membayangkan betapa mengesankan tarian mereka hidup. Hewan berikutnya adalah burung berkaki jinjang yang hidup berkelompok yaitu flamingo. Hewan yang suka berdiri satu kaki ini juga terkenal suka menari. Mereka akan berkelompok berjalan ke sana kemari menyusuri pinggir sungai dengan sikap seperti sekelompok balerina sedang beraksi. Dengan tubuh tegak, dengan anggunnya, mereka juga menggerak-gerakan kepala mereka seperti sedang mengikuti irama musik. Dan hewan terakhir yang suka menari adalah burung jalak. Aksi-aksi berikut ini bukanlah bentangan kain yang melayang-layang di udara, melainkan sekelompok burung jalak yang sedang terbang bersama-sama bahwa menari di atas langit. Mereka bergerak ke sana kemari dengan membentuk berbagai formasi yang tampak sudah diatur. Namun sebenarnya terjadi secara alami. Pemandangan indah yang luar biasa ini dilakukan oleh ribuan burung pengicau yang suka bercoloteh keras, bahkan terkadang suka meniru suara burung lainnya. Jadi dapat Anda bayangkan bagaimana keributan yang terjadi saat mereka berkumpul bersama-sama sambil beraksi di langit sambil berkejau. Terima kasih.